Pemirsa sejumlah terduga pelaku dalam kasus perundungan yang menimpa seorang siswa SMA Bindu School Serpong mulai menjalin pemeriksaan di Mapores Tanggang Selatan. Sementara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak juga mendatangi Mapores Tangsel guna memberikan bantuan pendampingan kepada korban perundungan. Satu persatu terduga pelaku kasus perundungan yang menimpa seorang siswa SMA Bindu School Serpong mulai menjalani pemeriksaan di Mapores Tanggerang Selatan. Kedatangan para terduga pelaku yang tiba secara sembunyi-sembunyi dan rata-rata menggunakan masker ini sempat dipergoki oleh awak media yang sejak pagi hari sudah berada di Mapores Tanggerang Selatan. Para terduga pelaku ini datang dengan didampingi orang tua serta kuasa hukumnya dan menjalani pemeriksaan di Ruangan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Polores Tanggerang Selatan. Di saat yang bersamaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak juga mendatangi Polores Tanggerang Selatan guna memberikan bantuan kepada korban perundungan. Selain itu, Kementerian PPPA sempat juga bertemu dengan sejumlah terduga pelaku di Ruangan Penyidik. Sementara itu, Polores Tanggerang Selatan yang menangani kasus perundungan ini sudah menaikkan status para terduga pelaku dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Dari Tanggerang Selatan, Banten, Nundung Purnomo, INews melaporkan.